Nah guys, ini kita mau cobain Vineta Vineta rasa vanilla Nah, di Indonesia gak ada ya Ini waktu kecil Adalah, waktu kecil Eskrim ini cuma bisa dilihat di TV doang Karena eskrim ini sangat mahal Dan ini pun masih mahal ya $7.49 Sekitar $74.000 Ya, $75.000 Halo guys Kembali lagi di channel Henry & Kiwiland Kali ini Kalian sudah tahu ya Ada eskrim ini Eskrim lagi viral di Indonesia Yang akhir-akhir ini Mereka bilang katanya mau diproduksi lagi Tapi ternyata tidak diproduksi Mungkin belum kali Mungkin belum ya Tapi kita perkenalan dulu ya Nama saya Henry Kalau aku indah Dan ini anak kita Namanya Joshua Oke Jadi ini kita di New Zealand Eskrim ini ternyata ada Dan ini produksinya Produksi Portugal Portugal Produksi dari Portugal Jadi bukan produk Indonesia Eh bukan produk New Zealand Tapi dari Portugal Dan harganya memang masih mahal ya Waktu aku beli harganya sekitar $7.50 Nah guys Ini kita mau cobain Vineta Vineta rasa vanilla Di Indonesia tidak ada ya Ini waktu kecil Adalah Waktu kecil Eskrim ini Cuma bisa dilihat di TV doang Karena eskrim ini sangat mahal Dan ini pun masih mahal ya Sekitar $7.49 Sekitar $74.000 Ya $75.000 Eskrim ini adalah Sangat eskrim yang sangat mewah Di jamannya Pada kulah minggu sebesar Joshua Kita masih kecil ya Pokoknya yang ada iklannya itu Hampir tiap hari di TV Dan habis itu iklannya itu Ya benar-benar Tempting banget Ya kayak bikin dinner Tapi sampai pas aku di Indonesia Belum pernah satu kalipun Makan eskrim Vineta Soalnya waktu itu mahal banget Kalau gak salah Waktu itu Rp8.000 $7.50 itu mahal guys Soalnya biasa kita Dapet yang 2 liter itu Harganya Rp4.000 Dan itu buatan lokal Buatan New Zealand Dan itu juga Eskrimnya enak ya Dan itu juga enak gitu Tapi kita mau coba Kita belum pernah Udah pernah buah potensi Udah pernah satu kali Jadi selama kita di New Zealand Udah 12 tahun ini Cuma satu kali doang Makan Vineta Dan aku Mau coba lagi sih Mau coba lagi ya Oke Yuk kita buka yuk Wow Untuknya mewah banget guys Dan di atasnya ini ada coklat Coklat kayak gini Ini sampingnya Dia kayak ada Apa ya Coklatnya tuh kayaknya Masuk di bawah sini Kayak gitu Nanti kita mau coba potong ya Ini bentuknya Anak-anak udah gak sabar lagi Nah Indah sekarang mau potong Eskrimnya Saatnya pemotongan Apakah seindah yang Kok minggir gitu Kok minggir gitu Eskrimnya gak mau dipotong Dia Apa kasih indah yang di iklan-iklan Boleh pinjam saya Emang dalamnya tuh isi coklat juga ya Nah guys Dalamnya tuh kayak gini Oh coklatnya berlapis-lapis Coklatnya berlapis-lapis All right Ayo kita try ya Kita cobalah Kita coba ya Kita coba Bagaimana rasanya 1, 2, 3 Oh ternyata ini Coklatnya cuma kayak gitu Dolong Ya Kirain sampai ke dalam-dalamnya Tuh Pasti ini coklat Ini udah vanila Kalau dibandingin Dengan S4 New Zealand Ini sih standart banget guys Menurut kamu gimana? Iya Benar ya Kalau udah pernah ngerasain Eskrim New Zealand Ini sih Gak ada apa-apanya Apa? Vanilanya sama eskrimnya tuh Apa ya Kayak Vanilanya kayak kurang vanilla gitu Kayak kurang creamy ya Iya Eskrimnya kayak kurang creamy gitu Kayak kurang nendang gitu Dan coklatnya Kayak coklat Biasa aja Kayaknya coklat New Zealand Lebih enak juga ya Iya Iya Kayaknya coklatnya tuh kayak coklat yang Hmm What do you think Joshua? Very yummy Very yummy Kalau sama eskrim New Zealand Enakanannya kayak enak Eskrim New Zealand Kayak tip-top gitu This one yummy ya Hmm Bisa beda sendiri ya Tapi ya Ya setidaknya mengobati rasa rindu Bukan rasa rindu sih Mengobati rasa penasaran Teman-teman di Indonesia Aku kasih tau aja ya Sebenernya sih agak-agak kecewa Setelah makan eskrim ini Sudah melihat 70 ribu lebih Dan rasanya tuh gak senendang Eskrim yang 4 dolar 4 dolar dapat 2 kilo Iya Ini cuma beratnya 650 gram guys Jadi gak sampai 1 kilo Ini untuk harga 7 dolar Ya sangat mahal gitu loh Hmm Ya Ya kecewa sih Tapi enak Enak maksudnya eskrimnya Oke lah Tapi kalau dibandingin Sama eskrim New Zealand Ini sorry ya Ini Espineta kalah jauh Iya Apalagi kan Harganya Hmm Krim minusnya gitu Dan kita kayak Karena dulu iklannya tuh kan Enak banget kan Jadi kita punya ekspektasi tuh Kayak tinggi banget gitu kan Bener-bener Apalagi dulu iklannya itu ya Ada anak kecil kayak gitu kan Dia lagi Apa Beli panas eskrimnya gitu kan Iklannya sangat-sangat Menarik sekali Mungkin karena iklannya Kayak gitu ya Karena iklannya mahal Jadi eskrimnya jadi mahal Tapi ya oke Maksudnya Gak yang sejelek-jelek ini Tapi karena ekspektasi kita Sangat tinggi Jadi setelah kita makan eskrim ini Ya Gitu doang gitu loh Kalau ekspektasi kita gak tinggi Mungkin kita makan eskrim ini Kayak Joshua tadi bilangnya enak kan Dia gak ada ekspektasi Kita dulu Ekspektasi kita tinggi Dan beberapa puluh tahun kemudian Kita ngerasain Ya Ternyata Keceh doang Ya kan Jadinya Aku lebih suka tip top Ya kalau ke New Zealand beli Eskrim tip top Eskrim tip top Itu kayak Walshnya Indonesia lah Tapi itu Itu harganya murah Dapatnya banyak Dan enak banget Nah guys Ini eskrim tip topnya nih Ini rasa Soberry Dan Cream Dan dia punya Macem-macem ya Rasanya Dan yang khas New Zealand itu Namanya Hoki Poki Hoki Poki Jadi Dibikin dari apa? Caramel ya kayaknya Caramel yang kayak Butuk-butuk Gulet-bulet gitu Tapi personally Aku kurang suka sih Sama Hoki Poki Agak keras Jadi kayak ada Kayak ada Krikil-krikil manis Di eskrimnya Kayak gitu Kalau aku sih Kayak klasik-klasik aja Kayak coklat Strawberry Vanilla gitu Tip top Tip top Panima itu Kalau gak salah Menang silver award-nya Dibikin dengan eskrim gitu Kita kebetulan punya Dua kotak tip top Di kulkas Yang Bentuknya tuh kayak Popsicle gitu Kayak Batangan gitu Secara magnum Nah ini Enak banget guys Jadi kalau misalnya Kalian kesini Ini kayak wajib dibeli Dan ini harganya Waktu itu Lagi diskon Jadi 7 dolaran Jadi kalau harga normal Kayaknya 8 dolar Kurang lebih harganya Sama dengan Finetta Tapi isinya Ada 6 Jadi Ini enak banget Ini rasa kopi Sama campuran coklat Nah coklatnya itu Dia pake Whittaker Yang adalah Coklat Yang paling enak Yang ada di New Zealand Menurut aku Yang terjangkau Oleh harga kita Yang affordable lah Kalau coklat Produksi lokal Di New Zealand itu Banyak Tapi yang masuk ke Supermarket Yang harganya Paling reasonable Sama yang Paling enak Itu namanya Whittaker Nah jadi Es krim tip top ini Dia combine dengan Whittaker guys Ini enak banget Nah kalau yang ini Rasanya Panila Nanti kita mau review juga ya Ini ya Tip top Ini setara Ini setara Nanti kita juga mau review Es krim ini guys Yang tip top ini ya Nanti kalian Komentar aja ya Mau yang mana dulu ya Yang ini atau yang tip top Kayak Yang ini yang di stick Kalau yang ini Kayak Kayak gini guys Nah Scoop kayak gini Ini cuma harganya Kalau lagi discount Sekitar 4 dollar 50 atau 5 dollar Kayak gitu Dan ini Dapatnya 2 kilo Ekonomis lah guys Ini Apa pendapat saya Vineta ini enak Tapi karena ekspektasi kami Sangat besar Jadinya agak sedikit kecewa Tapi kalau dibandingin dengan Es krim New Zealand Es krim lokal Harga Rasa Juga Kalah jauh ya Ini lebih murah jauh Dan rasanya lebih enak Dan Sini lah aja ya Biar Kan viewers kan jadi tau Kira-kira berapa gitu Jadi jangan kalian Jangan sampai Termakan iklan Termakan iklan ya Jadi kalian Yang mau Yang mau makan Vineta Yang Semangat banget Mau makan Vineta Ternyata Yah itu Enggak Enggak Sesuai ekspektasi kita Guys Ya Mau kasih nilai Kamu pendapatnya Gimana Biasa aja Nilainya 7 Nilainya 7 Aku Mungkin kasih nilai 7 Juga ya Kalau jauh kasih nilai berapa Dari 1 sampai 10 Kalau 10 enak banget Kalau 1 Enggak enak banget 7 7 ya bang Ya banyak Jadi ini nilainya Segment ya Jadi itu aja Review Es krim Vineta kita Untuk tulis komentar Di bawah ini Apa pendapat kalian Tentang es krim ini Yang sudah pernah cobain Waktu kecil Atau yang belum pernah cobain Tulis aja komentarnya Dan jangan lupa ya Untuk subscribe Like dan komen Video kita ya Terima kasih Sudah menonton Video ini Setiap subscribe kalian Setiap like kalian Setiap komen kalian Itu sangat membantu Untuk video ini Bye Sampai jumpa